Memasuki masa panen tahun ini harga beras di Kabupaten Bojonegoro terpantau naik, terpantau harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro di awal bulan Februari ini sebesar Rp10.250 per kilogramnya untuk jenis medium. Sementara untuk jenis premium sebesar Rp12.000 per kilogramnya, dan untuk kelas super terpantau sebesar Rp13.000 per kilogramnya. Harga ini dinilai tinggi oleh bulog Bojonegoro. Terkait hal itu, badan urusan logistik Bojonegoro siap menggelontorkan stok cadangan beras pemerintah ke pasar untuk menstabilkan harga. Bulog Bojonegoro sendiri merealisasikan stabilisasi pasokan harga pangan sejak Januari tanggal 7 Februari mencapai 1.700 ton setara beras, saat ini stok beras 2.300 ton setara beras. Jumlah tersebut untuk mencukupi tiga kabupaten yaitu Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Dengan digelontorkannya beras murah ini, bulog berharap dapatkan stabilkan harga beras sesuai Rp9.450 per kilogramnya. Saat ini memang menjadi atensi benar dari kami, bulog, dan terus koordinasi dengan Benda dalam hal ini Bojonegoro, kaitan terhadap kenaikan harga beras saat itu dirasa masyarakat masih relatif tinggi. Belum kami sampaikan memang harga tinggi ini kan tidak serta-merta atau ujuk-ujuk ya. Jadi ada faktor pasar yang jelas, ada setur permintaan dan setur penawaran, dan harga perlu ditahui harga di gabah sawah atau teringung panen sawah, teringung panen, itu sekarang posisi saat ini harga Rp6.000, kisaran Rp6.000 sampai Rp6.100. Jadi artinya membawa konsekuensi harga beras di pasarakat dan di masyarakat dalam teman-teman dikenaikan. Artinya apa? Kami punya stok untuk kebutuhan, stok pemerintah JPP untuk kita gelontorkan terus melalui SPHP, stabilisasi pasokan terdapatan yang setiap hari kami gelontorkan ke pasar di masyarakat, kami gelontorkan ke kiosk-kiosk di masyarakat, kami jual melalui kiosk-kiosk dan Rpk, bahkan kami berencana dan koordinasi dengan dinas terkait, upaya-upaya untuk lebih mendekatkan lagi ke masyarakat, apakah itu melalui operasi pasar di pasar, apakah operasi pasar langsung ke desa atau masyarakat, itu bisa kita akan segera upayakan untuk menekan harga beras yang ada di pasar ini. Jadi artinya bahwa pasar itu saat ini tersedia harga pilihan-pilihan di beras kluster medium. Ada yang dari hasil panen yang gak panah Rp6.000 itu, kisaran sekitar sekarang ini sekitar Rp10.500-11.000, tapi kami memberikan pilihan, menyampaikan, menyajikan pilihan di pasar, di kiosk dan sebagainya, harga beras buluk maksimal dibeli oleh konsumen atau langsung masyarakat Rp9.450 per kilonya.